Ya bukan yang berangsur sepi, tapi adu fashion di ruang publik di Duku Atas ini semakin rame setiap harinya. Jika dulu sekelompok remaja dari daerah penyangga ibu kota seperti ada Bongi, JJ, Roy, Kurma ini menjadi trendsetter dalam berekspresi. Tapi belakangan ini justru para influencer juga sudah mulai turun, celebrity juga ikut turun ke jalan untuk berkolaborasi. Informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami ada Eka Nugraha dan juga jurukamera Mulya Rahman. Nah Eka di petang hari ini sudah berada di arena Duku Atas tempat fashion show-nya bocah-bocah dari kawasan SCBD, kita menyingkatnya seperti itu. Eka mungkin bisa sampaikan apakah di jam-jam sibuk seperti ini mereka juga melakukan fashion show, seperti apa keramaian di sana Eka? Tisa dan juga Alfat betul sekali semakin sore di tempat saya mengabarkan ini di arena kita nyebutnya Cittanyi Fashion Week, Tepatnya di wilayah Duku Atas gitu ya, semakin sore semakin ramai karena banyak orang yang penasaran, banyak juga orang yang mau mengekspresikan diri melalui busana gitu kan yang dia pamerkan di Zebra Cross di wilayah Duku Atas ini. Tapi seperti yang diucapkan oleh Tisa tadi, benar sekali bukan hanya sekelompok orang yang berasal dari penyanggah sekarang, bahkan influencer ibu kota, bahkan selebriti juga turun ke jalan untuk mengikuti adu fashion jalanan lah di sini. Tapi ya terlihat antusias warga yang hanya sekedar ingin melihat-lihat, kemudian bahkan ingin foto di tengah jalan pada saat menyeberang, atau bahkan unjuk gigi menampilkan fashion-nya sehari-hari kepada publik yang ada di sini juga tidak sedikit gitu, banyak sekali gitu. Hingga menyebabkan sedikit kemacetan tapi masih bisa teratasi oleh petugas kepolisian dan juga dinas perhubungan. Nah, untuk lebih lengkapnya coba kita akan mencari salah satu pengunjung di sini, salah satu pengunjung. Halo, selamat sore dengan siapa? Rian. Dengan Rian. Rian, asalnya dari mana yang? Cita Yom. Cita Yom, nah kamu ke sini memang bertujuan mau ikut partisipasi atau cuma sekedar lihat-lihat aja? Kalau ke sini sih sebenarnya udah lama ya pengen ke sini, tapi akhirnya hari ini ke sini, karena sebelumnya juga sempat kena COVID kemarin. Ke sini tuh wow, amazing sih. Ini jadi arena bermain fashion baru atau bagaimana menurut Rian? Iya, arena fashion baru, karena di sini menyalurkan bakat-bakat tanpa memandang kasta ya. Jadi semua yang pede bisa jalan catwalk dan akhirnya terobati sih. Udah lama banget nggak catwalk, udah hampir setelah pandemi ini pakum catwalk, akhirnya bisa catwalk di jalan lagi. Oh gitu, berarti pemirsa Rian ini jangan-jangan model? Iya, model freelance. Model apa nih? Model majalah atau model apa nih? Kalau aku model lebih ke fashion, baju. Oh, baju. Iya, baju. Jadi memang sehari-hari adalah model, dan kegiatan sehari lainnya apa? Selain model, aku kerjaannya sebagai vlogger. Oh, vlogger. Iya, vlogger. Jadi pas banget ya, Rian main ke sini, arenanya sudah ada, berkolaborasi dengan yang lain ya? Iya. Oke, nah untuk terakhir nih ya, untuk terakhir ya. Saya mau tanya outfit-nya deh, ini gayanya apa sih sebenarnya? Bisa dibilang biasa aja, nggak, dibilang wow banget juga nggak. Tapi gimana? Motivasinya apa nih fashion-nya hari ini? Kalau fashion yang gue pakai hari ini tuh, gue terinspirasi lebih ke santai, karena hari ini tuh kita lebih ke apa ya, nuansanya kayak nuansa-nuansa have fun gitu. Kalau sepatu ini sebenarnya sepatu gunung, aku pakai sepatu gunung, karena kayak lebih friendly aja. Terus kalau celana, ini celana dari brand terkenal juga yang gue pakai. Drifting? Apa? Bekas atau baru? Aku belinya baru. Oh, baru? Iya, baru. Emang ini modelnya robek-robek sih. Iya. Terus kalau baju sendiri, ini baju endorse, jadi gue nggak tahu harganya, tapi waktu itu gue dapat kerja sama. Terima kasih, Rian. Atas informasinya. Lepasnya kita lanjutkan lagi ya. Di sini lihat, banyak sekali warga yang sudah mengantri untuk bergiliran. Untuk bergiliran, istilahnya catwalk lah ya. Istilahnya catwalk di Zebra Cross yang ada di arena Cittain Fashion Week ini atau di Duku Atas. Terlihat, lihat pemirsa. Ada empat perempuan. Oh, lima. Lima perempuan sedang melakukan catwalk dengan busana muslimah gitu ya. Memberanikan diri untuk bergiliran di foto, bahkan di video. Yang nantinya tentunya akan diunggah di media sosial. Dan tidak hanya perempuan, laki-laki tadi seperti ya saya sudah wawancara, Rian gitu salah satunya. Dan juga laki-laki yang lain juga banyak sini yang full ekspresi begitu. Tidak hanya kostum, bahkan mereka berani mengekspresikan secara berbeda. Tapi ya dalam catatan ya, harus hati-hati pada saat menyeberang. Ini kan jalanan umum, jalan raya. Jadi harus hati-hati lihat kanan-kiri juga nih pada saat menyeberang. Karena ada kendaraan motor dan juga mobil. Nah, semakin malam rasa-rasanya sih akan semakin ramai ya rasa-rasanya. Tapi kita tunggu. Saya akan kembali setelah beberapa segmen berikutnya untuk mengambarkan bagaimana suasana di malam hari. Demikian yang dapat kami laporkan dari Duku Atas kembali ke Alfat dan juga Tisa di studio.